Sebanyak 181 wisudawan Stikas Bakti Pertiwilwuraya Angkatan ke-16 resmi dikukuhkan di Gedung Soden Reconvention Center pada Sabtu 21 September 2024. Wisudawan tersebut terdiri dari dua lulusan profesi nurse, 19 sarjana keperawatan, 19 sarjana gisi, 108 sarjana farmasi, dan 23 lulusan D3 farmasi. Dari jumlah tersebut, 12 wisudawan berhasil meraih predikat kumlaut dari berbagai program studi. Ketua Stikas Bakti Pertiwilwuraya Dr. Agustina R. Palamba dalam laporannya menyampaikan bahwa Stikas Bakti Pertiwilwuraya telah berdiri sejak 2006 dan telah terakreditasi oleh BANPT. Sementara program studi di kampus ini juga telah terakreditasi oleh LAMPTKES. Agustina juga menambahkan bahwa banyak alumnis Stikas Bakti Pertiwilwuraya yang telah bekerja di instansi pemerintah dan menjadi ASN, serta telah tersebar di seluruh Indonesia hingga luar negeri seperti Timur Leste, Jepang, hingga Arab Saudi. Hal ini membuktikan kualitas pendidikan yang mereka peroleh selama studi. Di akhir acara, Wakil 1 Bidang Akademik Stikas Bakti Pertiwilwuraya, Tadwir Jafar, menjelaskan bahwa proses peralihan status Stikas Bakti Pertiwilwuraya menjadi universitas sedang berjalan dan diharapkan akan dibuka pada tahun depan. Ya, untuk proses peralihan status itu sudah kami proses dan insya Allah kami berharap ini benar-benar tahun 2025 itu sudah bisa terbuka, sudah ada bisa dapat ginjau personalnya dan mohon juga doa nereskunya supaya dari Stikas Baktiwilwuraya, Palopo bisa menjadi universitas Baktiwilwuraya. Sementara itu, PJ Wali Kota Palopo S. Rosani yang diwakili oleh Asisten 1 Pemkot Palopo Ilham Hamid dalam sebutannya berpesan kepada para wisudawan agar di era digitalisasi yang semakin kompetitif ini, mereka bisa membuktikan kompetensi akademik yang telah mereka peroleh dan bermanfaat bagi diri sendiri serta masyarakat. Dalam acara wisudaw ini juga dilakukan pemberian beasiswa kepada 30 mahasiswa berprestasi secara akademik dan non-akademik. Beasiswa ini berasal dari Yayasan Pendidikan Ayudini Baktiwilwuraya dan Institusi Stikas Baktiwilwuraya. Acara tersebut turut menghadirkan Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat sekaligus Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sasanuddin, Profesor Sukri Paluturi yang memberikan orasi ilmiah kepada para wisudawan. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia Suruya TV mengabarkan. Terima kasih.